Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel gecot hardware dan di tangan saya sudah ada handphone asus handphone 3 max dengan keluhan baterainya gebung ya sampai seperti itu terangkat semua untuk pengguna android sebaiknya harus hati-hati menggunakan handphonenya jangan pengecasan overload charging atau berlebihan karena kalau baterai bisa sampai gebung seperti ini takutnya nanti bisa meledak jadi harus hati-hati untuk penggunaan atau pengecasan hp android oke langsung saja kita eksekusi dan kita bongkar untuk bautnya dulu baut pengancing yang ada di luar ada 2 biji dan setelah itu kita akan lepas untuk penutup belakangnya oke kita bongkar dulu untuk bautnya baut pengancing ini ya ini kayaknya agak susah karena mungkin terdorong dari baterai yang sudah gembung jadi agak susah untuk membongkarnya tapi kita tetap harus berusaha ya karena memang langkah awalnya kita harus bongkar dulu untuk baut yang di luar ini oke setelah baut pengancing sudah terbongkar kita cari celah untuk membongkar tutup belakangnya kita hati-hati untuk membongkarnya apalagi ini terdorong sama baterai yang gembung jadi agak susah ya untuk membongkarnya oke kita harus hati-hati untuk membongkarnya setelah tutup belakang terbuka langkah selanjutnya kita bongkar untuk penutup mesinnya kita matikan dulu untuk handphone nya dan setelah itu kita bongkar bautnya satu persatu seperti biasa di proses pembongkaran baut saya percepat saja karena nanti bisa makan durasi karena jumlah bautnya terlalu banyak oke setelah terbongkar untuk penutup mesinnya kita lepaskan untuk soket baterainya dan setelah itu kita langsung bongkar saja ya untuk baterai yang sudah gembung ini oke kita coba angkat dan sekiranya kalau susah karena perkatnya lengket kita bantu dengan menggunakan thinner oke tinggal seperti itu aja caranya nanti tinggal kita angkat saja oke cukup mudah kan kalau sudah dikasih dengan thinner oke langsung saja kita pasangkan baterai yang baru disini sudah saya belikan untuk baterainya tinggal kita pasangkan saja dan sebelum dipasang sebaiknya kita berikan dulu untuk baterainya solasi bolak-balik agar tidak kucak waktu baterai ini sudah dipasang selamat menikmati oke langsung saja kita pasang soket baterainya ini agak susah ya karena untuk kabel fleksibelnya agak kepanjangan jadi memang kita harus hati-hati memasangnya jangan sampai sobek untuk fleksibel dari baterainya jadi kita memang harus benar-benar paskan ya oke kita pelan-pelan untuk masangnya dan setelah terpasang tinggal kita kancing lagi untuk penutup mesinnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke setelah penutup mesinnya terpasang semua kita rangkai kembali ya kita pasangkan apa yang tadi kita lepas dan pastinya siap jadi nota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke setelah terpasang semua jangan lupa untuk buat pengancing yang ada di luaran itu dipasangkan kembali oke terima kasih itulah tutorial dari saya untuk pergantian baterai ASUS Zenfone 3 Max dan semoga bisa dijadikan manfaat buat teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini lebih maju dan berkembang lagi simak juga tutorial yang lain dari channel Kecot Hardware terima kasih sudah menonton hari kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lancar saja jadi nota mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati